Kesadaran dari pihak masyarakat penjual ini... Hal ini seperti yang ditegaskan kasih Alkes PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Sri Hilmawati Abdul, di mana dengan ditemukannya ribuan obat keras oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan, membuat dinas akan memberikan sanksi tegas bagi apotik nakal yang menjual obat keras tanpa resep dokter, apalagi dengan jumlah yang banyak. Kita tentu saja dalam hal melakukan tindakan kita harus sesuai prosedur. Yang pertama tentu saja kita akan tunggu hasil laporan pemeriksaan dari Balai POM, karena ini kan terkait dengan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh teman-teman Balai POM. Kita akan tunggu itu. Sebelumnya pihak dinas telah melakukan koordinasi dengan seluruh apotekar di sejumlah apotik terkait larangan tidak menjual obat keras kepada warga tanpa resep dokter. Namun begitu pihaknya mengaku jika pengawasan dari dinas tidak maksimal. Kalau dibilang kecolongan, jelas kecolongan. Tetapi kalau dari fakta yang ada, kita sudah berusaha untuk melakukan pengawasan. Tetapi memang di lini-lini masyarakat kita, ini kembali lagi ke masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat karena faktor ekonomi atau faktor ketidaktahuan, biasanya mereka itu, mereka lebih mudah percaya provokasi atau promosi dari para penjual obat. Dari data yang dihimpun di dinas kesehatan, terdapat 33 apotek yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Korontalo. Dan dengan jumlah ini, pihak dinas kesehatan mengaku akan lebih meningkatkan pengawasan. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Muartagan.